Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita di video kali ini kita sedang berada di Lamongan dan akan mereview food court and playground terbaru di Lamongan baru buka sekitar akhir tahun 2022 kemarin wah berarti masih fresh banget nama tempatnya adalah gading food court and playground tempatnya luas banget guys penasaran seperti apa tanpa lama-lama langsung aja kita mulai video kita kali ini let's go Oke gading food court and playground background ini lokasinya berada di Jalan Sunantrajat nomor 88 tepatnya berada di belakang gading kuning karena emang jadi satu nah untuk parkiran kalian bisa parkir aja di gading kuning lalu kalian bisa masuk lewat pintu depannya area sini parkirannya luas ya guys dan ini juga tenan minuman dan snack nah ini juga ada banner nya buat food court and playground nya lalu ini denah area nya oke dari depan kalian langsung masuk aja ke dalam dan setelah masuk ke tokonya di bagian belakang kalian akan lihat pintu berwarna kuning nah itu adalah pintu masuk ke area gading food court and playground nah dan di lorong ini udah ada area mainan anak-anak ya tapi kita ke area food court nya dulu nah ini dia guys tempatnya nah jadi ini area food court nya ya guys tempatnya luas dan udah disediakan banyak kursi buat foto-foto juga asik karena emang cukup estetik lalu ini area playground nya cukup luas tapi belum terlalu banyak isinya kalau masuk ke sini htm nya 15.000 ya udah bisa main sepuasnya nah kalau kita lurus lagi di belakang ada pintu masuk juga lewat area belakang tapi untuk jalan yang area belakang ini lebih kecil ya daripada yang lewat depan tadi tapi emang bisa kalau mau lewat sini disini disediakan area parkirannya juga dan parkirannya juga luas guys nah kita jalan ke area food court nya untuk fasilitasnya cukup lengkap ya musyola dan toilet juga udah disediakan gading food court dan playground ini buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 10 malam tapi untuk yang area food court nya biasanya emang lebih rame pas malam hari nah untuk tenan makanan dan minumannya juga cukup lengkap ya di setiap meja juga sudah dikasih menu beserta harganya dari setiap tenan yang ada disini jadi kalian bisa pilih dari situ ada cukup banyak ya variannya kalian bisa cek sendiri pas kesini selain playground yang tadi area bermain untuk anak-anak ada cukup banyak ada kitty red juga harganya 10.000 lalu kembali ke lorong yang tadi juga ada cukup banyak wahna mainan anak di sini ada pancing-pancingan mewarnai masak-masakan kereta pasir-pasiran remote traktor dan lain-lain harganya per wahana 10.000 ya atau mau yang lebih hemat bisa paket 20.000 dapat tiga wahana dan bisa bermain sepuasnya lalu di area sini juga ada mobil-mobilan basket mini pukul buaya dan capit boneka kalau yang di area ini pakai koin harganya 10.000 dapat 8 koin selain di sini area toko gading juga ada wahana playground yang tempatnya luas dengan harga 20.000 udah bisa main sepuasnya oke kita kembali ke fort courtnya ini disini makin malam makin asik suasananya ada area lesen juga dengan kursi malas sebagai bantalannya wah duduk santai disini sore sore suasananya asik bener oke kita cobain makanannya dulu ya nah untuk makanan kita coba pesen nasi ayam bakar harganya 13.000 dapatnya standar ya nasi ayam bakar sambal dan sayurnya lalu ada nasi telur dadar harganya cukup murah 8.000 dapatnya sama cuman porsi telurnya cukup kecil ternyata lalu ada mie berdek harganya 13.000 kayak gini penampakan mie nya kita juga beli kentang goreng harganya 7.000 sosis bakar harganya 16.000 lalu ada popcorn juga harganya 7.000 disini ada es krim korn juga harganya 8.000 kalau yang sandai harganya 10.000 ada usus dan telur puyuh juga guys saya nggak dipakar jadi kurang nikmat sebenarnya kita juga pengen cobain nasi bakarnya cuman pas kita kesini nasi bakarnya lagi kosong wah sayang banget oke teman-teman jadi itu ya sedikit review dari guiding food code and playground terbaru yang ada di lamongan kali ini tempatnya luas banget dan cocok kalau bawa keluarga atau anak kecil kemari karena tempatnya cukup komplit ya ada food code buat makan lalu playground buat anak-anak dan di depan juga ada toko baju buat belanja buat kalian warga lamongan dan sekitarnya yang mau cobain bisa cus langsung kesini oke segitu aja video kali ini terimakasih telah menonton jangan lupa like kalau kalian suka sampai jumpa di video selanjutnya see you next time daaaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax